Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Murung Raya Suryasiri mengatakan pasar alun-alun jori jerah Purugjahu secara bertahap akan dilakukan pembenahan sehingga konsep ekonomi antara pedagang dengan masyarakat yang berkunjung sekaligus hiburan dapat disatukan. Hal tersebut dikatakan Suryasiri usai mengunjungi pasar alun-alun jori jerah Purugjahu bersama Wakil Ketua 2 DPRD Murung Raya Rahman Temuhidin, Rabu 13 September 2023. Dikatakan Suryasiri, pasar alun-alun ini merupakan pusat ekonomi kedua di Purugjahu setelah pasar pelitah hilir. Oleh karena itu, keberadaan alun-alun ini perlu dilakukan pembenahan yang maksimal. Kepada awak media, Suryasiri mengatakan memang penataan alun-alun tersebut butuh dana yang besar, tetapi kedepannya pemerintah melihat bahwa ini salah satu pusat ekonomi yang perlu dibenahi agar orang-orang yang berkunjung dan berbelanja serta bersantai di alun-alun ini bisa merasa nyaman dan menikmatinya. Menurut Suryasiri, dalam konsep penataan tentunya masyarakat dan pedagang juga ingin terlibat di dalamnya. Di samping orang berjualan, menikmati hiburan, menikmati kuliner, itu dijadikan satu konsep sehingga masyarakat yang datang bisa merasa nyaman. Itu yang kita mau bikin konsepnya supaya semua terlibat di dalamnya. Di samping orang berjualan, orang menikmati hiburan, orang menikmati kuliner, itu akan merasa satu konsep. Suryasiri berharap para pedagang agar bisa mengikuti aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan tidak menambah semerawut dan tidak terpeliharanya kebersihan di kawasan alun-alun tersebut. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews, melaporkan.